Jangan lupa subscribe ya Lipa 10 Lipa 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan tutorial bagaimana cara membuat makanan khas Palembang, Taiwan Kita videonya menurut ini sekian Biar teman-teman silakan tahu bagaimana proses ini dari awal sampai akhir Nah ini bahan-bahannya Ini kita bikinkan Bikin untuk setengah kilo ikan Kita sesuai yang video yang e-apple yang ini Kemarin ikannya dari gelapis laut Tengah kilo ikan Ini bawang putihnya pot siung Ini garam Garam makannya Satu sendok makan dikasih rata Satu butir telur Satu bungkus penyedap Sama air satu gelas aqua Terus dikannya tadi di mixer gini ya teman-teman Masukkan air tadi kan juga satu gelas yang air es ya Air gelas satu gelas aqua air es yang ini Setelah itu di mixer Terus di mixer Kasih Bungkus Setelah garam Pertama tadi air Terus garam Garam Lepas itu bawang putih Ini dimasukkan Kita hari ini bersama Ini kita diaduk biar lalu segini mixer ya Ini kita Nah enggak kita edit Bungkus dari awal Sampai akhir Ah bawang putihnya tadi Ditumbuk Itu ditumbuk Tapi enggak di Kasih garam ya guys Itu Ini dikasih Masako Dikasih masakonya Berapa banyak Berapa banyak bu masakonya Setengah bungkus aja ya Teman-teman Kalau kita ukuran ikan Ikan setengah kilo Tadi kasih penyedapnya Kita Kasih sedikit Tuh Oh ya teman-teman Sampai dia Kental Sampai dia padat ya Kita No edit No sensor Video kita Ini proses Sampai jadi Kita videokan ya Nah setelah tadi Ini masuk Baung putih Penyedap Ini masuk lagi Telor Telornya berapa bu Telornya Telor Satu biji Yang ukuran Kalau disini ukuran C ya Yang kecil aja Satu biji Biar teman-teman Tidak penasaran Nanti Videonya Dipotong-potong Nanti teman-teman Penasaran Bikinnya Ya Pertama tadi Masukkan ikan Ikannya setengah kilo Terima ikan Masukkan Air es Satu Gelas Aqua Yang ukuran 10 ml 220 ml Ini karena Ikannya Tadi kan Tidak basah Kering Kalau ikan Keturan kering Tapi kalau Ikannya basah Biasanya Ada air Airnya Itu agak Kurang Dikit Airnya Jangan sampai Habis Semua Karena ini Agak kering Airnya Jadi kita Pakai 220 ml Yaitu gelas Aqua Cangkir Itu ya Sudah 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 Kita Edit-edit ya videonya Ini Dari awal Sampai akhir Kita Swipe Ini kita mau Bikin Tekwan Makanan khas Kalembang jadi kawan-kawan bingung nih gimana caranya bikin Taiwan nanya-nanya di searching searching pada bagaimana cara menyampurnya ini kita benar-benar real tapi diokan dari proses tadi pencampuran kita dari awal sampai kita nanti proses merebus ya nggak kita edit-edit ini kita tutorialnya di tempat nggak ada rahasia ini resep kita buat jualan kita pun kayak gini ya teman-teman ini nggak kita edit-edit kita tutorialnya nggak kita edit Oke setelah ini kita campur tepung kanjinya berapa berapa 250 gram atau 300 gram ah biasanya kita pakai kalau dia kalau dia ikannya setengah kilo nanti kita pakainya seperempat ya setengah dari ikannya misalkan ikannya sekilo kita pakai setengah-setengah kilo ya ini karena kita pakai ikannya eh ikannya setengah kilo jadi kita pakai tepungnya 250 paru itu tadi kemasan setengah kilo ya kemasan setengah kilo kisahnya bu kasih nampak bu kisahnya itu kasih nampak separuh ya oke nah dalam mengadun usahakan jangan pakai tangan karena kalau dia pakai tangan biasanya biasa kenapa bu kalau pakai tangan alot ataupun agak keras ya kalau dia pakai sepatulah apa itu namanya sendok kayu sepatulah ya jadinya keras tuh kita nggak edit-edit nggak sesuai video dari awal sampai akhir ya teman-teman ini jangan biar teman-teman pelan yang lain nggak penasaran sama kita nggak di-edit ya edit-edit kita ini yang adunnya sampai gimana sampai rata ya sampai rata ya teman-teman adunannya kalau mau biar mau rasanya takut asin ataupun kurang sedap bisa dicicip lagi ya tapi takaran ini ini biasanya kita kita jualan kayak gitu ya jadi kalau adunannya agak apa-apa bu jadi ditambah dikit lagi bu ya enggak ya mesti dua oh itu sisa Oh tadi belum masuk seluruhnya jadi 250 jadi nanti kalau kawan-kawan ragu rasanya coba aja lagi ya takut kurang asin ataupun kurang sedap ini biasa untuk kita kayak gini tuh itu ukuran 250 300 300 jadinya biasanya kita pakai adunan tuh 250 sampai 300 tuh lihat teman-teman udah mau jadi ya udah jadi ya udah jadi oke teman-teman udah jadi ini adunannya ini adunan bikin tewannya nanti kita sampai proses rebus ya coba tunjukkan Bu adunannya gimana Oh gini ya Iya ini biasa untuk jualan juga kayak gini Bu ya ya nih udah nah terus cara ininya apa bagaimana untuk ininya kita biasanya itu kan bingung kawan-kawan gimana kok enggak kayak keriting keriting gitu deh tangannya jangan dikasih tepung jadi kalau kalau tipnya biar teman-teman biar mau keriting tewannya tipnya tangannya di jangan dikasih tepung biar dia lengket gitu nanti dia kayak kriwil kriwil gitu ya keriting keriting gitu ya Oke ntar lagi kita repus ya ya udah ini kita no edit no sensor nih teman-teman kita no edit no sensor ya tuh bikin tekwannya biar enggak ah biar teman-teman mau dia keriting betul jadi tangannya itu jangan dikasih tepung lagi biar 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 gitu aja airnya kalau panci ukuran dua kilo setengah biarkan sampai dia nanti mengapung teman-teman video kita ini enggak kita edit ya sesuai sesuai dari awal sampai akhirnya kita nggak nggak ada itu gitu tutupi untuk ilmu ya kita berbagi ya teman-teman udah sponsor-sponsor juga ini kita lagi tempat kawan-kawan juga nih tak di belakang tuh tuh udah mulai mau ngapung tuh kalau dia udah ngapung tungguan lama dikit nanti baru diangkat ini tuh kita nggak diedit-edit ya biar teman-teman tahu prosesnya betul kita sampai teman-teman tahu proses dia betul-betul ini proses bikin tewannya ya nanti video berikut kita proses bikin kuahnya ini istri lagi bikin PL kalau bahasa ininya pentolnya Bu ya pentolnya itu kayaknya udah matang tuh udah mengembang ngapung mengembang kalau udah mengembang ngapung baru udah mateng ya itu namanya ya kayak gini ya kayak gini ya kasih nampak kawan-kawan oke gitu ya oke kawan-kawan kawan-kawan keno edit keno edit tadi gangguan sedikit jadi nih mana Bu hasilnya Bu inilah teman-teman hasilnya gitu tuh tuh banyak lagi ya oke terima kasih teman-teman sekalian jangan lupa like komen dan share video kami ya tutorial bagaimana cara bikin PMP eh bikin T1 dari awal sampai akhir nih demikianlah tutorial dari kami semoga bermanfaat buat teman-teman semua tadaaa hasilnya silahkan dicoba resepnya buat teman-teman sekalian akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen share dan subscribe channel Lipa below kena ada tutorial tutorial berikutnya Semoga untuk menyentak nomor set